Hi, welcome back to my channel with me Miss Aini Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini Today I'm going to explain about if-clause conditional sentence Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang if-clause conditional sentence If-clause atau materi if-clause conditional sentence ini merupakan materi kedua chapter 2 yang berjudul Why Don't You Visit Settle Jadi kalian bisa membuka buku kalian BSI Curriculum 2013 Revisi Tahun 2018 Kalian bisa membukanya dan kaitannya tentang materi ini yaitu if-clause conditional sentence Sebelum kita menuju kepada if-clause, lebih baiknya kita mengetahui dulu apakah yang dinamakan dengan conditional sentence Conditional sentence adalah biasanya disebut dengan kalimat pengandaian ataupun kalimat yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu Menginginkan dengan sesuatu ataupun sesuatu hal yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi Itu namanya conditional sentence Untuk selanjutnya apa hubungannya conditional sentence dengan if-clause Yang perlu kalian ketahui bersama bahwasannya salah satu klausa yang ada di dalam conditional sentence itu adalah if-clause Maka if-clause ini termasuk dalam salah satu klausa yang digunakan di dalam conditional sentence Selanjutnya kita lihat dalam bagian di bawah ini Ini ada if-clause ada conditional sentence Di dalam if-clause atau conditional sentence itu dibagi menjadi dua hal Yang pertama adalah type of conditional sentence atau tipe-tipe dari conditional sentence itu seperti apa Kemudian yang kedua adalah function of conditional sentence atau fungsi dari conditional sentence Yang pertama adalah type of conditional sentence, tipe-tipe dari conditional sentence, tipe kalimat pengandaian Itu dibagi menjadi empat, yang pertama adalah type 0, tipe kosong atau tipe umum Kemudian type 1, tipe pertama, type 2, tipe kedua, type 3, tipe ketiga Jadi di dalam conditional sentence kalimat pengandaian itu ada empat tipe Yang pertama tipe 0, tipe 0, tipe kosong, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 Untuk selanjutnya function of conditional sentence atau fungsi dari conditional sentence itu ada 5 hal atau 5 fungsi Fungsi yang pertama adalah reminder untuk mengingat Kemudian suggestion untuk memberikan saran Imperatif dalam bentuk imperatif atau perintah General truth, kebenaran umum, dan yang terakhir adalah dream dalam bentuk mimpi Ini nanti kita akan membahas satu persatu dulu Untuk video pertama ini kita akan fokus pada type of conditional sentence atau tipe-tipe dari conditional sentence Untuk fungsi ataupun function of conditional sentence kita lanjutkan pada video berikutnya Untuk materi ini kalian bisa melihat pada chapter 2 pada halaman 23-26 tentang function of conditional sentence Selanjutnya kita kepada pembahasan dulu tentang type of conditional sentence atau tipe-tipe dari conditional sentence Untuk type yang pertama atau tipe pertama dari conditional sentence itu adalah type 0 atau tipe kosong Tipe kosong ini digunakan untuk general truth and habit Jadi disini ada kata-kata general truth and habit Jadi untuk tipe kosong ini digunakan untuk kebenaran umum atau menyatakan kebenaran umum dan juga kebiasaan Ada pun rumusnya If setelah if itu ditambah simple present Kemudian untuk main clause atau clause utamanya itu adalah simple present juga Contohnya If my grandmother comes over We usually go to the park Jikalau nenek kuid datang Kita biasanya pergi ke taman Disini ada kata-kata usually Usually artinya biasanya Ini menunjukkan kepada habit atau kebiasaan Contoh yang kedua adalah If you are 17 years old You are allowed to have an ID card Jikalau kamu berusia 17 tahun Kamu diizinkan memiliki ID card atau KTP Ini adalah contoh dari kebenaran umum atau general truth Yang mana semuanya sudah tahu bahwasannya Ketika seseorang berusia 17 tahun baru diizinkan untuk memiliki ID card atau KTP Jadi fungsi yang pertama ataupun tipe 0 ini adalah digunakan untuk general truth Atau kalimat yang menunjukkan pada kebenaran umum Dan yang kedua adalah untuk habit atau kebiasaan Number two is type one Untuk berikutnya adalah Tipe yang pertama dari conditional sentence itu seperti apa Tipe yang pertama ini digunakan untuk possible condition in the present and future Jadi untuk tipe satu ini atau tipe pertama ini digunakan untuk keadaan Keadaan yang memungkinkan baik itu keadaan memungkinkan sekarang ataupun memungkinkan yang akan datang Untuk rumusnya adalah setelah if itu ada simple present If plus simple present Kemudian untuk main classnya adalah simple future atau penggunaan kata will Contohnya If my mom knows that I don't study Jikalau ibuku tahu bahwasannya aku tidak belajar My mom will ground or punish me Ibuku akan menghukumku Di sini ada kata-kata will Will di sini termasuk dalam simple future Penanda simple future Contoh yang kedua adalah If you don't go right now Jikalau kamu tidak pergi sekarang You will be late Kamu akan terlambat Jadi untuk tipe yang pertama ini digunakan untuk kondisi yang memungkinkan untuk masa sekarang dan akan datang Dan rumusnya adalah kata-kata simple future untuk main classnya Dan perlu kalian ingat setelah if class ini dikasih tanda koma Di sini juga ada tanda komanya If my mom knows that I don't study Koma My mom will ground or will punish me Jikalau ibumu tahu bahwa aku tidak belajar Ibu akan menghukumku Di sini contoh yang kedua juga dikasih koma If you don't go right now Jikalau kamu tidak pergi sekarang You will be late Kamu akan terlambat Number 3 type 2 Untuk kelanjutannya Sekarang tipe kedua dari conditional sentence itu seperti apa Untuk tipe kedua ini adalah unreal situation or condition Yaitu menyatakan bahwasannya pengandaian ini adalah benar-benar tidak nyata Atau unreal tidak nyata Kondisi tidak nyata dan situasi pun juga tidak nyata Untuk rumus yang digunakan adalah if Setelah if adalah simple pass bentuk lampau Sedangkan main clausenya atau clause utama adanya adalah present conditional Atau present conditional itu menyatakan sesuatu keinginan yang akan terjadi dan masih berlanjut untuk ke depannya Untuk contohnya adalah If I were you Jikalau aku menjadi kamu I would go to that university Saya akan pergi ke universitas itu Contoh yang kedua adalah If I were rich Jikalau saya menjadi orang kaya I would travel around the world Saya akan keliling dunia Ini adalah tipe kedua yang menunjukkan pada unreal situation atau conditional Kondisi yang tidak nyata Untuk rumusnya adalah if plus simple pass Kemudian untuk main clausenya adalah present conditional Tipe yang terakhir dari conditional sentence Kalimat pengandaian ini adalah tipe tiga Yaitu type 3 Type 3 ini digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang berbeda Masa lalu itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi sekarang ini Disini ada kata-kata different situation in the past with the reality happening now Situasi yang berbeda pada masa lalu berbeda dengan kenyataan yang terjadi sekarang Untuk rumusnya adalah if plus pass perfect Kemudian main clausenya atau clause utamanya adalah perfect conditional Contohnya if I broke an umbrella Jikalau saya membawa payung I wouldn't got wet Saya tidak akan basah Tapi kenyataannya apa dia adalah basah Kemudian contoh yang kedua adalah If I worked harder Jikalau saya bekerja lebih kiat I would have got promote Saya akan dipromosikan Ini adalah tipe ketiga dari conditional sentence Nah itu tadi video saya mengenai conditional sentence If clause terdiri dari 4 tipe Tipe yang pertama adalah type 0 Kemudian type 1, type 2, dan type 3 Type 0 ini digunakan untuk general truth Atau kebiasaan umum Kemudian habit atau kebiasaan Kemudian type 1 itu digunakan untuk possible condition in the present and future Kondisi yang memungkinkan di saat sekarang dan akan datang Kemudian untuk tipe yang kedua ini adalah unreal situation Situasi yang tidak nyata Kemudian type 3, tipe yang ketiga ini adalah tipe yang berbeda kondisinya pada masa lalu Dengan kejadian yang terjadi sekarang ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini Dan nantikan video-video saya berikutnya Thanks for watching, see you, bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!